Intro Oke, ketemu lagi di Offset Duo Haris, Lhasa, bareng gue dan Coach Justin Dan apresiasi pastinya buat Tim Las Indonesia Yang kemarin sudah berjuang semaksimal mungkin Sampai bawang 16 besar dan juga main cukup bagus Bahkan bagus banget Best gamenya menurut gue secara permainan Lawan Australia walaupun secara hasil Udah lah kita lupakan dari hasilnya Tapi ini adalah justru bagian dari awal Proses untuk bisa kedepannya lebih dewasa lagi Semoga kedepannya kita juga ada live reaction lagi ya Coach ya Untuk dukung Tim Las bersama Indomilk Steril Ataupun juga bersama sponsor-sponsor lainnya Sambil melihat perkembangan Tim Las Kayak gimana kedepannya Ya gue rasa kita harus pantau terus ya Dalam arti ya baru kita bisa melihat Pasti nanti ada main jeleknya Betul Pasti ada dropnya Cuman ini kan trend yang kita lihat Dan trend yang bagus Gue gak pernah lihat Tim Las Indonesia main sebagus itu Ya kemarin gila Australia itu bener-bener bawa pertama Diobok-obok loh Peluang kita lebih banyak Walaupun setengah peluang Australia zero Bener-bener Nah gara-gara stupid gold di flag lah Kayak gitu-gitulah Ya 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 Kita emang di turnamen ini Justru kalo gue bilang Kalo orang bilang beruntung Gue bilang kurang beruntung Apes Marcellino kena mistar Terus peluangnya gak Ya mungkin kurang efektif juga ya Tapi ya ini bagian dari proses Dalam arti sebagian besar dari pemain Empat tahun ke depan Masih bisa main Betul Ya kan? Masih bisa main Dan disitulah harusnya mereka udah siap Ya Karena sekarang bener-bener terlalu mudah Pertama kali 17 tahun belum tampil di Vial Asia Baru mereka merasakan Oh level internasional seperti ini Dan ditambah itu Semoga PSSI memberikan banyak Try out Lawan tim-tim yang dipampan atas Kayak lawan Libya Lawan Iran Itu keren banget Itu penting sekali Yes Kita pantau terus Stand kawal terus Dan semoga STY bisa diberikan kesempatan lebih banyak Lebih lama Untuk bisa terus membantu Mematangkan dari proses pemain-pemain yang masih muda inilah Bisa dibilang Kita gak akan ngomong lebih banyak soal Timnas-timnasan Karena bisa nonton di Just Talk Indo Dimana situ pasti lengkap Dan visual lebih banyak pasti ya Kita mendingan ngomong Kalau ke sepak bola Eropa Dimana sekarang sudah Mulai rame lagi Setelah kemarin mungkin 2 minggu terakhir Sepi-sepi aja Gak ada begitu pertandingan seru Gak banyak Transferseru juga Tapi dimana Kemarin justru Pertandingan EMU lawan Newport sendiri Ketutupan sama Isu soal Rashford Yang katanya justru Ke klub malam di Belfast Di hari Kamis Kalau gak salah Ada fotonya Dia 2 kali Antara Senin Rabu atau Selasa Kamis Gak lupa Terus Jumatnya dia gak ikut training Dan kemarin Akhirnya gak masuk squad Lawan Newport Country Dan si Di tahak Bilangnya Rashford Bilangnya Sakit Menurut lo Ketika foto-foto Ini udah beredar Dan Kalau media-media Gue gak tau nih Apakah memang ada leak dari orang dalam Isunya Mungkin akan dipotong gaji 2 bulan Yang BCS itu sekitar 600 ribuan pounds Apa 600 ribuan pounds Tapi Gue rasa buat orang kayak Rashford Yang sudah terbiasa kena gaji mahal kayak gini 2 bulan gaji menurut gue gak akan kerasa nih Gak akan kerasa Gue bilang pemain kayak gini nih Ini udah ketiga kali dia melakukan Sekali kebetulan Mistake Kedua kali Oke Masih bisa terima Kedua ya karena ya ulang tahun gitu ya Gue masih oke lah party ya Ketiga kali ini udah habit Artinya dia gak peduli dengan aturan Dia gak peduli dengan pokoknya Dia bayar-bayar Mental kayak begini Terus disingkirkan In this case Mioz belajar dari Chelsea Dimana sebagian pemain besar dibuang semua Banyak segelintir dipertahankan Cuman ya dalam arti Build up team yang baru Semoga Gak bikin kesalahan kayak Chelsea Beli pemainnya Bapuk Dan selevel semua Sekualitas Gak bagus Gak jelek Gitu-gitu aja Nah kalo Mioz berani untuk Gak dibawa Inos Berani untuk Membongkar Teamnya Ya you have to start dengan 0 Cuman Prospeknya kedepannya jauh lebih bagus Karena gue liat Rashford ini bagian dari Old system Order lama ya Order lama pemain yang udah lama main di MU Pemain salon ibaratnya Yang gak biasa dengan disiplin Yang apa Susah lah Dan MU ini terseksual kan bukan hanya di bawah tena Di bawah pelatih pelatih yang juga terseksual Betul Iya kan Maka dari itu ya Kita liat Seperti apa Kak Cuman kalo Kemarin Anthony cetak gol Tapi at least At least Dia harus membuktikan sekarang Kalo dia bisa membuktikan dia konsisten Bisa-bisa Rashford dicadangin itu Sembilan bulan Anthony Akhirnya baru bisa cetak gol Tapi memang Itu yang gue bilang Parah lo kalo misalkan main lo Kayak dulu misalkan Ronaldo Botak Brazil gitu ya Lo nyetak gol tiap pekan Lo mau ke club malam Gue Ya udah lah gitu lo Iya Selama lo bisa perform gitu kan Ya walaupun memang beda pelatih Beda disiplin juga Cuman kalo lo perform pasti ya Pelatih mungkin juga akan mempertimbangkan Oke gue kasih asal lo bisa Tetep perform buat club Tapi kan lo gak perform buat club Untuk setahun gini kan Ibarat pemain bisa mendapatkan kredit ekstra Nah Karena dia perform aja bagus Betul Kalo lo gak perform Dan Rashford ini masih Masuk kategori tidak perform Iya iya Terus lo melakukan hal kayak gini Ya Go to hell lah pemain kayak begini Waste talent aja Tapi gue juga setuju sama Alan Scherer kan Dia terlalu Sering akhirnya Kayak menyianyikan bakatnya Justru lebih Fokus ke hal-hal lain Itu dia gak fokus Kepada Peningkatan karirnya Dan menurut gue Pemain-pemain rezim yang kayak Eranya Rashford Terus juga Lingard The Pogba Siapalah you name it Yang era-era itu kayak Terlalu sering Diapresiasi lebih besar Dikasih gaji besar Dikasih nomor Diangkat-angkat Karena juga mungkin Lokal pride nya Inggris gitu ya Dan menurut gue itu Menjadi sesuatu Toxic buat MU selama ini Ya Ini harus dirubah Jangan lagi lihat lo lokal Lo pasti dia anak emaskan Terus juga gaji lo Otomatis dikasih gede Karena mungkin juga Dia Manchester Bread juga Masih kelayaran Manchester juga Jadi begitu bangganya Jadi jangan lihat dari itu Lihat bagaimana dia Berkontribusi dan juga Etitude sangat penting Beda sama kayak Kemarin gue lihat ya Kalo lo nonton Mungkin lawan Newport County tuh Coach Memang Garnacho itu Di hujatkan Sama beberapa Gue gak tau ya kalo dari luar Cuman gue kebanyakan Lihat dari timeline fanflate Di Indonesia Terlalu dari komunitas-komunitas Yang bilang Garnacho begitu ego Dan lain-lain Tapi iya Gue melihat ego itu salah Ini menurut gue Tugas dari TNH Untuk bisa Lebih memanage Bagaimana Garnacho Lebih efektif Tapi Ingat dia masih 19 tahun Dan kalo lo lihat Kemarin pertandingannya Berapa kali Dia ngasih umpan mateng Tiga atau empat kali Itu gak jadi goal Coach Jadi kalo itu jadi goal Jumlah goalnya kan Anggal banyak Jadi menurut gue wajar Ketika dia juga ngasih ke orang Orangnya gak bisa ngegoalin Dia ada juga momentum Yang pengen Nyetak goal sendiri juga Dan pemain-pemain winger Itu kan Cristiano Ronaldo Jaman dulu Atau siapa Pasti ada Momen-momennya Dia juga pengen Selfishness Untuk bisa menunjukkan Selama bisa mengancam Gak apa-apa Cuman memang Ya balik lagi Kemarin juga harusnya Dia bisa kill the game lebih cepat Kalo gak terlalu egois Tapi Dibanding Rashford Dibanding Anthony Misalkan Anthony Udah 23 tahun Baru nyetak goal setelah 9 bulan Rashford Udah bukan pemain muda lagi Berapa? 27 tahun Udah tua lah Jadi udah gak bisa no access Menurut gue Garnacho Masih 19 tahun Banyak yang kayak langsung Apa Mengkebiri Atau langsung Membrutal dengan ujatan-ujatan lu Ego Segala macem Ya ini kan One of those games Yang menurut gue Memang kadang-kadang pemain kayak gini Ada Waktunya dia ego Tapi balik lagi Ini tugasnya dia Apakah dia bisa Belajar dari situ Dan juga tugasnya manager Bisa mengingatkan Tapi menurut gue Garnacho Adalah salah satu pemain Yang paling Apa ya Bisa menghadirkan threat coach Dari ancaman di line depan Emy Walaupun dari sisi goalnya Masih belum terlalu efektif Ini kan karena Masalah parameter Hmm Perbandingan Iya Karena kalo lu bandingin Amah Rashford, Sancho Amah Anthony Iya Ya masih mending Garnacho Minimal dia punya Tos kerja lah Tos kerja lah Tapi kalo dibilang Apakah ini pemain bisa ngangkat Emy Udah banyak Belom juga Exactly Jadi semua tergantung Squad yang lu miliki Seperti apa Betul Cuman yang penting kan sekarang Menang dengan selisih 2 goal Karena jangan salah sangka Karena Barca-Marnit pun kesulitan Lawan tim divisi 4 Kacau Dan Liverpool main di kanan Kemobolan 2 juga Iya Nah Tapi kemarin full team loh Gila loh Menurut gue emang full team loh Emang butuh waktu Karena Kasimiro sama Martina Sudah balik lagi kan Yang penting sekarang menang dulu Jadi percaya diri sudah meningkat Nanti kita lihat lalu Apakah bisa Konsisten atau tidak Dan untuk pertama kalinya Akhirnya ruang treatment Emyo Udah kosong nih dari pemain-pemain Yang intinya Dari perawatan cedera Karena Mount juga sudah Recovery akhir Latihan Udah latihan ringan Dimana dia juga harusnya Udah bisa terlibat Di awal Februari ini Atau mungkin akhir bulan Sudah bisa ikutan juga Jadi kita akan melihat nih Setelah full team Termasuk Sio Kemana sudah bergabung Sebagaimana dia bisa berreaksi Tapi yang gue takutin adalah Kembalinya Onana Anjing Kemarin udah kawal di Yaman Negeri ya Dia kembali Iya makanya Dia balik Dia balik Dia balik cuma dikasih kesempatan sekali dong Kemarin Onana akan balik Tapi ya Ini kan Sebenarnya gue juga Justru penasaran Dengan kelakuan Rashford ini Gue makin Justru pengen lihat Bagaimana Ten Hag Dikasih kesempatan lagi musim depan gitu Ketika Dia bisa buang pemain-pemain Bener yang toxicnya Dia bisa buang Dan dia bisa dapat beberapa pemain Untuk bisa mengisi Gue pengen lihat Gimana Ten Hag bisa Akhirnya bekerja Dengan pemain-pemain yang dia inginkan Bukan lagi Dengan sisa kultur Yang pemain-pemain toxic Makanya gue bilang Kasih 3 musim Buat Ten Hag Kecuali memang Tahun depan harus perform Iya Kecuali memang dia misalkan Apa Finisnya di peringkat 10 gitu ya Anjing sih gue Ya udah Itu tidak terima Ya udah lah Jangan perlu Peringkat 6-7 aja Itu udah laik dipecah Kayak Chelsea gitu kan Ya udah lah Oke itu dari UMI Kita lihat nanti ke depannya Akan seperti apa Sedikit aja nih Dari Transfer-transfer Pelatih Coach Ini kan pasti rame diomongin ya Iya Shafi menurut lo Mungkin nggak Lo kan pengen banget Sebenarnya sama Arteta Menurut lo Arteta Pelatih yang cocok nggak Untuk menangani Barca Karena dari sisi Budgetnya Barca kan juga sekarang Bukan Barca yang jaman dulu Coach Artinya Tapi Barca tetap punya pemain Yang kualitasnya jauh di atas Arsenal Iya Nah kalo Arteta bener pegang Barca Gue bilang lebih cocok Karena Arteta yang bisa pegang Sistemnya Lebih berjalan dengan pemain yang hebat Yang bagus Iya Cuman memang butuh waktu Apakah pemain harus adaptasi lagi Cuman kalo lu liat pemain kualitas Pemain Barca At least 11 starter lah Kalo semua fit Itu keren banget Jadi gue bilang Arteta lebih cocok Seperti Justru Klopp lebih cocok Pegang Arsenal Yang kualitasnya nggak begitu Tapi dia bisa bikin se-effective mungkin Nah Arteta udah tertentu Nggak ada striker Dia nggak merubah seasonnya Nggak beli striker juga Agak puyeng Iya kan Nah Gue nggak tau Gossipnya kan beredar Bahwa Arteta mau keluar juga Iya cuman tadi Katanya sih Dia ngebanteng ke Sky Sports sih Katanya nggak ada Dia belum ada keinginan itu sih Tapi menurut gue Itu mungkin bisa berubah Di akhir musuh nanti ya Semua bisa berubah Karena dia orang Barcelona Iya Dia besar main biutnya Barcelona Iya Dan dia pengen kembali lagi Anything can happen Sekiri-kirinya Barcelona Masih ada duit lah Iya I mean Secara Bukan nggak punya duit sama sekali Dan daya tariknya lebih besar lah Daripada Arsenal Jauh lebih besar daripada Arsenal Karena ya Arsenal Di bawah Edu mah Gue nggak ngeliat kemana Beli pemain Berdasarkan statistik Ya kulak aja loh Nah tapi justru itu gue Nggak tau tuh Apakah Arteta Sevisi sama Edu Atau nggak Karena Yang gue liat Justru dia nggak bisa nerima Ada ego besar dari orang ganti Maksudnya gue kayak pemain-pemain Kayak Cancelo Joe Felix Mungkin akan susah tuh Kalau egonya Ternyata nggak bisa mengikuti gitu Atau pemain-pemain tua yang udah terlalu Udah terlalu matang ya Tergantung visinya Seperti apa Karena keliatannya Arteta idealis banget Tapi sih gue prefer Klopp yang ke Barca Ini tadi kalo gue baca di Atletik Senaman terliatannya Laporta Kalau dari sisi Mimpi itu kayaknya Klopp Tapi mungkin secara gaya main Menurut gue agak beda kan Coach Dirubah Akan dirubah Dan Klopp itu bisa main dengan banyak sistem Jadi klopp Hebatnya klopp itu kan Diliat pemain gue seperti apa Tetik Lemahnya dimana Disitu gue manfaatkan Soalnya kan kalo dari Dortmund Terus juga ke Liverpool Kan lebih ke Direct dan juga Reaksi kan Karena kualitas pemainnya Ya Dia belum Bukan possession Dan dia bisa antisipasi Bahwa sistem ini belum dimainkan Memainkan Dia bisa rubah-rubah Jadi Klopp Klopp bisa Gue rasa Klopp main Ngelatih tim apapun Akan berhasil Klopp dan Pep lah Dua pelatih itu Tapi justru yang gue liat Kalo let's say Karena Klopp Kayaknya Katanya akan disirat dulu setahun Walaupun semuanya Mungkin dalam sok bola Tapi Ada muncul satu nama lagi Coach selain Arteta Yaitu si ini Michelle-nya Girona Menurut lo dia orang yang satu Karena kan dulu Setien Juga dicoba Dengan gaya mainnya Sangat atraktif Dia gak bisa bagi ruang ganti Michelle-nya Barcelona juga Belum tentu bisa ruang ganti Iya Tapi secara mainnya suka gak Girona? Ya lumayan Ya kan secara game mainnya Oke gitu kan Secara game plan lumayan Karena Apa ya Dia bermain dengan dua striker Dan sistem ini berhasil Tapi kalo kita liat Barca sekarang Barca itu selalu yang 4-3-3 4-3-3 dari zaman dulu Apakah mau dirubah atau enggak Ya gue gak yakin Bisa diterima atau enggak Kalo sana yang gak perform Oke Nah Kita liat Potter lah Potter ini contoh paling bagus Pelatih bagus Pegang klub besar Jeblok Iya Nah Michelle bisa juga terjadi Karena pressure-nya kan Shafi aja Shafi yang sebagai pemain under pressure terus Iya Dia fail Iya Dia merasa gak di appreciate dan lain-lain Iya Itu adalah bagian dari pressure Pressure-nya Barca gede banget Tapi Tapi Sebenernya sedikit ngebela Shafi ya Karena Dia memang pelatih menurut gue dari CV Masih low banget kan Di Alsat Menurut gue dia Oleh orang yang dijemplungin sama Laporta Nih Lu karena orang DNAnya Barcelona Lu harus coba membuang sama Barcelona dengan gaya main lu di Alsat itu kan Tapi Pep bisa kan Iya 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 Cuman kan memang itu yang beda Memang gak semua pelatih Gak semua pelatih bisa kayak gitu Tapi minimal dia bisa membuktikan di musim pertamanya dia juara Walaupun ya itu dengan keterbatasan finansialnya bedanya Pep Mungkin dulu Ya itu masih Dia punya deep pool of talent yang sangat luar biasa ya rakyatnya Si Bahkan Shafi ini ESTA masih gila-gilanya Iya tapi Pep juga berani buang Selatan Buang Eto'o Buang Rosalinho Buang Rosalinho Jadi artinya dia juga tetap punya visi Betul betul Ya itu maksud gue Saya menyayangkan kalau Shafi dikasih duit Lebih besar gitu Lebih leluasa dibandingkan Barca yang kondisi finansial sekarang Mungkin Dia akan lebih leluasa untuk mencari pemain yang diinginkan Dibandingkan kemarin memang Cukup terbatas opsi-opsinya Karena dia Let's say satu budget Bersatu transfer harus mencari Satu pemain dua pemain Ya akhirnya belinya Ferran Torres gitu Torafi nya Nah itu kembali lagi Sama kayak Arteta kan Iya 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 Beli tusuk gigi Beli Givior Pertahankan Cedric sama Anquetia Kan kocak gitu Tapi itu sih mungkin karena pelatih ini masih muda Dan mungkin kan kalau dulu kan Eranya Pep masih ada itu kan Coach Siki sama Ferran juga kan Di sana sekarang kan di Barca Udah gak ada yang sebagus itu Deko sekarang bahkan Kan yang masih Masih juga minim pengalaman menurut gue Jadi ya itu Ada banyak faktor yang menurut gue Syafie bukan hanya dari sisi Di lapangannya Tapi dari Support backing-an manajemennya Menurut gue gak sebagus Eran dulu Tapi kalau lu memperbeli Beli tusuk gigi sama mempertahankan Cedric Ya lu gak ngerti Betul Arteta Oh Arteta gue setuju Maksud gue Masa lu gak bisa ngeliat ini Dan Karena dia menurut gue Dia juga harus kayak Merespect satu sama lain sama Edu juga Nah kalau di Barca gue gak tau tuh Peran yang lebih besar Waktu sebelum Deko masuk Siapa tuh Nah kalau Klopp Berarti kalau lu diantara Let's say Klopp Eh gak Kalau menurut gue mimpi Arteta, Michel Enggak belum tentu Klopp gak bisa Atau Jose Mourinho Jose Mourinho Jose Mourinho pasti enggak Kan dia menang Barcelona aja Gak akan diterima dia Gak emang ini gak mungkin Mourinho gak akan diterima Karena pere permainan itu ya Iya Dan dia pernah menjadi musuh Di Madrid gitu kan Dan fans Barca gak akan mau Karena tuntutan di Barca itu bukan cuman Menang Bukan cuman menang Tapi permainan Iya betul Dan disukai sama Barca Itu yang banyak banget tuntutannya gitu kan Iya betul Gak kayak Madrid Madrid yang penting lu dapet trophy Yang penting lu dapet trophy Cara mainnya terserah lu Karena kan Valfede sudah membuktikan Hendriknya sudah membuktikan Juara-juara Tapi pencet tangan juga Itu pun diajak juga Iya Makanya Xavi stress nih Even dia lelos Apa Juara Liga Champions pun juga Ngaruh gitu Untuk dia akan bertahan Tapi kalau mengandi Klopp Coach Gak banyak kan opsinya juga Gak banyak Langgelsman Hansi Flick Dan ya siap-siap Berapa tahun ke depan Jadi Kabupaten FC Inggris utara aja loh Iya kan Gak ada yang bisa gantiin Klopp Ini akan menjadi step yang sangat menentukan ya kan Coach Pelatih Siapa yang bisa mengantikan Klopp Ya walaupun ya dalam berapa tahun terakhir Klopp juga cuma bisa Bisa jadi nanti KMU 2 tahun pecah 2 tahun pecah Ya kan dulu dia merasakan itu Brandon Rogers 30 tahun Roy Hawkson gitu ya 30 tahun lu baru dapet trofi Itu berkat Klopp Tugasnya FSG nih Yang akan bener-bener nanti menentukan Siapa yang bisa menggantikan Klopp Dan ini akan jadi menentukan Masa depan Liverpool Akan KNG Dan yang gue baca Liverpool mengandalkan data Ya good luck aja Lu lupa ada yang namanya main management Yang jauh lebih penting Jadi good luck aja Perpaduan itu sangat penting di era sekarang di Spanggolan Iya Gak bisa lu cuma data-data doang Lu kayak kocak Lu lihat Lihat Arsenal lah Eh itu dengan bangganya Kita akan bekerja sama dengan Perusahaan yang ngandelin data Lihat aja pemain kayak apa yang dibeli Makan tuh data Gue setuju sih sama statement lu Klopp layak dikasih patung sih di depan Arsenal sih Gila sih dia Gila sih dia Utara, Selatan, Timur, sama Barat Walaupun secara trofi dia gak banyak gitu ya Cuman Bukan masalah trofi Dengan effort dia gila sih Apa yang dia lakukan dengan duit pas-pasan Itu empat patung buat Klopp Iya iya Karena dia harus bersaing sama City yang Unlimited Dari support baggingan uangnya segala macem Iya betul iya Lama-lama lu capek juga kan Gue paham kenapa Klopp mau mundur Bukannya Kalo dia dapet unlimited budget kayak Pep di City Iya Dasyat Itu bener-bener dasyat Liverpool Tapi ya Baguslah Lo capek pension Lo makin seneng ngomong lagi Panes-panafe Gue cekin tim kabupaten sama fansnya Diterpak Gledek di siar bolong ini kan Gue bilang kabupaten itu kan tanpa salah Iya 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 Alah-alah Cuman ama netizen kan di pelintir semua Jadi bukan gue gak respect Liverpool Sangat respect Liverpool Tapi Liverpoolnya Klopp Iya iya Ya kita akan lihat nanti bagaimana nasib Klopp dan juga Syafi Ketika tidak melatih Apakah mereka bener akan disirat dulu Atau ternyata mesin depan Langsung dapat tim yang bisa langsung menggoda mereka Dan juga bagaimana nasibnya Liverpool tanpa Klopp Ataupun Barcelona mencari pelatih baru Yang juga pastinya Tuntutannya sangat besar Oke guys Sekian dulu dari Offset 2 kali ini Gak panjang-panjang Karena aku sebentar lagi ada kerjaan lain See you when I see you Bye bye Sub indo by broth3rmax